Ya pemirsa, Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa menyerahkan bantuan senilai 2,2 miliar rupiah kepada korban banjir Kabupaten Bantul. Kofifa berharap bantuan itu dapat meringankan beban para korban bencana di Yogyakarta. Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa menyambangi para pengungsi korban bencana banjir di Kabupaten Bantul yang hingga saat ini masih bertahan di posko penampungan pengungsi di Balai Desa Kebun Agung Imogiri, Bantul. Kofifa menyerahkan bantuan kepada korban banjir senilai 2,2 miliar rupiah untuk penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor di wilayah itu. Bantuan itu terdiri dari santunan kematian untuk 11 orang ahli waris senilai 165 juta rupiah. Santunan korban luka kepada 4 orang senilai masing-masing 10 juta rupiah. Selain itu, Menteri Sosial juga menyerahkan paket atau bantuan paket sembako bagi ahli waris dan keluarga korban luka senilai 2 juta rupiah. Bantuan logistik pemakaman dan sandang sebesar 633 juta rupiah serta alat-alat kebersihan senilai 1,7 miliar. Saya menyebut baru 1,8 miliar karena kita akan menunggu kembali kalau ada pengajuan jaduk jaminan hidup. Bagi yang rumahnya rusak berat, sangat mungkin mereka tidak langsung bisa beraktivitas ekonomi. Maka mereka eligible untuk terima jaduk. Jaminan hidup itu per jiwa 900 ribu. Kita akan menunggu biasanya selesai tangkap darurat. Yang kedua adalah untuk yang rumahnya rusak berat. Kalau rumahnya rusak berat, maka dari Kementerian Sosial bisa sharing budgeting.